Saudara agar tidak menyebarnya berita bohong di kalangan masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Aliansi Jurnalis Independen menggelar pelatihan cek fakta dengan menyasar mahasiswa dan jurnalis yang dianggap sebagai agen perubahan untuk menjadi garda terdepan menangkal berita bohong. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detak Kepri kali ini. Saya Neri Maulia dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sebagai upaya mencegah penyebaran berita bohong menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, Aliansi Jurnalis Independen Kota Batam menggelar pelatihan cek fakta atau mendeteksi berita bohong yang tersebar di media sosial. Pelatihan ini diikuti puluhan mahasiswa Universitas Putra Batam berlangsung selama dua hari dengan pemateri yang disampaikan oleh Yogi Saputra dan Yoseh Hendra, pengurus Aji Batam dan Sumatera Barat sekaligus jurnalis media. Ada pun tema yang diambil dalam pelatihan ini, cek fakta dan penyebaran hoa. Pelatihan ini menyasar mahasiswa dan jurnalis dikarenakan merekalah yang dianggap sebagai agen perubahan yang akan menjadi garda terdepan menangkal hoaks yang tersebar di masyarakat. Kita yang pertama memberikan pemahaman tadi soal prinsip mahasiswa harus sehari sebelum sharing informasi, artinya mereka harus melakukan pengecekan informasi, jadi ketika informasi yang dicek sudah valid baru bisa dilakukan penyebaran, meskipun termasuk ketika mereka menangkal hoaks atau informasi yang diduga tidak valid, mereka melakukan pengecekan. Yang kedua, mereka kita berikan pemahaman selama dua hari ini bagaimana menggunakan tools-tools yang efesien di internet, baik itu di Google ataupun di beberapa situs lain yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan fakta atau informasi yang beredar. Yang ketiga tentu ini bisa membuat mereka lebih menjadi garda terdepan dalam penangkalan hoaks ini sendiri. Terima kasih. Dosen UPB juga menyambut baik pelatihan tersebut. Menurutnya pelatihan ini sangat penting, apalagi mahasiswa ilmu komunikasi, mereka perlu tahu bagaimana mengetahui berita bohong dan memverifikasi informasi sebelum menyebar ke sejumlah media. Baik, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Aji Kota Batam yang telah menyelenggarakan pelatihan cek fakta kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Putra Batam. Karena ini penting, saya rasa teman-teman mahasiswa, khususnya ilmu komunikasi, perlu tahu bagaimana cara mengecek dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Apakah itu berita yang benar atau itu hoaks. Dan mahasiswa komunikasi memang mempelajari, termasuk jurnalistik juga di program studi ini. Dan itu penting bagi wawasan dan pengetahuan para mahasiswa. Apalagi di era saat ini, di era digital, yang banyak sekali informasi masuk, kemudian bagaimana mahasiswa bisa menverifikasi data itu atau informasi yang masuk, supaya tidak mudah terbawa dengan informasi dan juga tidak diterima mentah-mentah informasi yang mereka terima. Meskipun pertama kali mengikuti pelatihan seperti ini, salah satu peserta pelatihan mengaku mendapat pengetahuan yang bermanfaat, sehingga bisa mengetahui seperti apa berita bohong dan berita fakta. Jadi untuk pertama kali ya untuk seminar Google, ya kan nonton angkatan saya, ya cukup bermanfaat untuk kita semua, jadi kita semua tuh bisa tahu, kayak hoaks itu berita itu bisa apa aja gitu, nggak cuma satu gitu. Berita tuh bisa dimanipulatif, dan itu tuh kayak nggak cuma ada yang benar, tapi ada yang salah juga, ada yang hoaks, ada yang... Pelatihan yang digelar Aji ini sebelumnya telah digelar di beberapa kampus yang ada di kota Batang. Kedepan, Aji merencanakan menggelar untuk masyarakat sipil. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batang.